Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini, Kamis tanggal 4 April 2012 kita ketemu lagi di Mata Kuliah Matematika Diskrit Setelah seminggu sebelumnya kita bertemu di Mata Kuliah yang sama dengan Mata Ria yang berbeda Mungkin hari ini kita sedikit berbeda cara kuliahnya Ini sesuatu yang baru buat saya dan buat kalian Kalau biasanya kita kuliah klasikal di ruang kelas Hari ini kita coba kuliah dengan menggunakan DMB Perlu sedikit saya beri gambaran Jadi mahasiswa yang mengambil Mata Kuliah Diskrit 2 ini Saat ini bisa mengakses mata kuliah ini Dengan menggunakan receiver yang mungkin saat ini sudah dipinjamkan Atau yang menggunakan laptop bisa mengakses lewat Cyber Learning seperti biasa Sambil saya perlihatkan cara masuknya Seperti biasa masuk ke kelas kita di Matematika Diskrit 2 Kemudian di bagian atas Bagian atas forum berita itu ada chat via DMB Learning seperti ini Lalu di klik nanti kita akan masuk di chat room seperti ini Jadi nanti selama perkuliahan Selama sesi ini kita bisa tanya jawab Bagi yang memegang laptop Tapi kalau yang untuk receiver hanya bisa mendengarkan saja Oke Kita mulai Jadi hari ini kita melanjutkan materi yang sudah kita pelajari minggu lalu Minggu lalu kita sudah membahas tentang faktor persekutuan terbesar FPB FPB ini adalah dua buah bilangan yang mempunyai faktor yang sama Faktor paling besar yang sama Dan di pertemuan minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cara mencari FPB ini dengan satu metode baru yang barangkali baru kalian dapatkan disini Kalau dulu di SD sudah pernah ya Waktu SD kita menggunakan cara yang berbeda Nah disini kemarin kita menggunakan metode algoritma Euclidean dan kita sudah pelajari cara-cara untuk mencarinya Saya tidak akan mengulang lagi caranya Tetapi ada yang perlu saya sedikit sampaikan Ada beberapa sifat FPB yang perlu diketahui Yaitu ada tiga sifat Sifat yang pertama Kalau anggaplah ini ada tiga bilangan A, B, C dan ketiganya bilangan bulat Sifat yang pertama adalah Jika C adalah FPB dari dua buah bilangan A dan B Maka C akan habis membagi hasil penyumlahan A dan B Kemudian sifat yang kedua Jika C adalah FPB dari A dan B Maka C akan habis membagi hasil selisih dari A dan B tadi Sifat yang ketiga Jika C habis membagi A Maka C akan habis juga membagi hasil perkalian A dan B Baik kita lihat contohnya Ya saya ambil contoh Misalnya kita punya dua buah bilangan 45 dan 36 FPBnya adalah 9 Karena 9 adalah faktor paling besar dari kedua buah bilangan itu Maka Karena 9 FPB dari 45 Maka 9 akan habis juga membagi hasil penyumlahan 45 dan 36 Yang hasilnya dari 81 Jadi 9 kita tahu habis membagi 81 Kemudian sifat yang kedua Kalau C adalah FPB dari A dan B Maka C adalah habis membagi selisih dari A dan B Ya jadi disini kita lihat 9 juga habis membagi selisih dari 45 dan 36 45 dan 36 selisihnya 9 9 habis membagi 9 Satu lagi Jika C FPB dari A dan B Maka C Jika C habis membagi A Maka C juga akan habis membagi hasil perkalian A dan B Nah perkalian 45 dan 36 adalah 1620 Dan ini habis dibagi oleh 9 Artinya 9 adalah faktor dari 1620 Ya itu adalah sifat-sifat dari FPB yang sudah kita pelajari minggu lalu Nah ini adalah algoritmanya yang kita pelajari kemarin Kita coba refresh lagi ya Karena nanti cara mencari FPB ini akan kita gunakan lagi di materi yang hari ini Hari ini adalah bagaimana mencari kombinasi linier dari dua buah bilangan A dan B Dengan menggunakan langkah-langkah di dalam Euclidean Jadi kalau kita mencari FPB dari 80 dan 12 Masih ingat kemarin 80 Jadi ini 80 bukan bilangan yang di depan Tetapi adalah bilangan yang lebih besar dari dua buah bilangan yang dicari FPB-nya Jadi kebetulan saja ini 80 yang di depan Nah 80 itu bisa kita sajikan berapa kali 12 Kemudian sisa berapa gitu ya Jadi 6 kali 12 plus 8 Nah di iterasi kedua, di putaran kedua 12-nya itu kita turunkan menjadi bagian yang akan dijabarkan 12 sama dengan 8 kali berapa plus sisanya berapa Kita akan memperoleh 12 itu sama dengan 1 kali 8 plus 4 Karena belum 0 Jadi iterasi ini masih harus dilanjutkan lagi sampai sisanya 0 Jadi 8 sekarang menggantikan posisi 12 8 ini sama kita bentuk Dia adalah hasil perkalian 4 kali berapa Sisa berapa gitu ya Nah kita peroleh 2 kali 4 sama dengan 0 Di iterasi kedua ini kita peroleh sisanya sudah 0 Artinya 4 ini adalah FPB dari 80 dengan 12 Ya itu mencari FPB dari dua buah bilangan dengan algoritma Euclidean Ya Oke Nah ini nanti akan kita pakai juga di dalam materi hari ini Nah untuk kelas B yang hari ini belajar kombinasi linier Jadi kombinasi linier adalah bentuk sebuah aljabar gitu ya Jadi bagaimana kita menyajikan FPB dari dua buah angka ke dalam bentuk persamaan Dan ini hanya satu Jadi boleh saja kalau misalnya angkanya tidak terlalu besar Kita bisa mengira-ira kira-kira FPB dari dua buah bilangan itu adalah Bisa bentuk MA plus NB Di mana A dan B nya adalah dua buah bilangan yang dicari FPB nya Nah tujuan kita adalah mencari M dan N ini Kalau angkanya tidak terlalu besar mungkin tidak terlalu sulit ya Untuk mencari dengan langsung tanpa metode apapun untuk mencari M dan N Nah dengan menggunakan contoh yang tadi sudah kita hitung FPB nya Bentuk kombinasi linier dari 80 dan 12 Itu adalah seperti ini Jadi min 1 kali 80 plus 7 kali 12 Sama dengan 4 Di mana 4 ini adalah FPB dari 80 dengan 12 Nah kita ketemu M nya itu min 1 N nya 7 Pertanyaannya adalah bagaimana cara mencari Angka ini gitu ya Bagaimana cara mencari min 1 sama N Oke kita coba langkahnya pelan-pelan Sambil yang pegang receiver boleh sambil pegang kertas diore-ore Kita coba sama-sama Kita coba sama-sama Saya buka pakai notepad Notepad Jadi FPB dari 80 dan 12 Itu sama dengan 4 ya Oke Metode atau algoritmanyurgianya perlu kita tuliskan lagi Karena persamaan-persamaan itu akan kita pakai Jadi kita tulis ulang 80 itu sama dengan 12 kali 6 Karena ini 72 ya Plus 8 Kita beri ini persamaan 1 Kemudian karena belum 0 kita lanjutkan masih disini 12 Itu sama dengan 8 kali 1 plus 4 Kita beri nama I2 Yang ketiga 4 oh sorry 8 sama dengan 4 kali berapa 4 kali 2 plus 0 Selesai ini kita kasih nama I3 Nah kemudian yang perlu diingat adalah sebetulnya kombinasi linier Saya tuliskan dulu Kombinasi linier itu adalah bagaimana kita bisa menyajikan angka 4 Karena FPB dari 80 dan 12 itu sama dengan 4 Jadi 4 ini sama dengan berapa kali 80 gitu ya Ditambah berapa kali 12 Ini yang harus kita pegang terus Jadi kita nanti akan menggunakan persamaan 1, 2, 3 ini untuk kemudian akan dimasukkan ke sini Jadi kita mulai dari perhatikan kalau hasil algoritma Euclidiannya ini menghasilkan n langkah Maka yang perlu kita lakukan untuk mengubah pertama adalah langkah ke n-1 Jadi contohnya disini ada 3 kali iterasi, ada 3 kali langkah Yang perlu diubah pertama adalah langkah kedua Jadi terakhir dari bawah Kebetulan saja ini ada 3 langkah Kalau misalnya ada 4 langkah ya berarti yang harus kita ubah pertama langkah ketiga Oke Kita lanjutkan Dan dari persamaan kedua Persamaan kedua itu 12 sama dengan 8 kali 1 plus 4 Kita keluarkan sisanya Jadi 4nya yang bagian sisa ini kita letakkan di depan Jadi 4 sama dengan 12 min 8 kali 1 Nah ini nanti yang akan dipegang Jadi bentuk kombinasi liniernya harus seperti ini 4 itu sama dengan berapa kali 80 plus berapa kali 12 gitu Kita lihat di persamaan ini 4nya sudah benar posisinya 12nya juga sudah ada Tapi yang ini salah Jadi ini yang nanti harus kita ganti dengan angka yang mengandung 80 gitu Nah karena ini belum betul Kita beri dulu nama yang lain Katakanlah ini persamaan keempat Nah untuk mengubah 8 ini Berarti kita perlu mengubah persamaan yang lain selain persamaan 2 Jadi sekarang kita ubah persamaan lainnya Persamaan 1 yang atas ini Yang tadinya 80 sama dengan 12 kali 6 plus 8 Sama seperti di atasnya Sisanya kita letakkan di luar 8 ini sama dengan 80 min 12 kali 6 Ini nanti yang akan menggantikan angka 8 disini Ini kita beri nama Misalnya persamaan ke 5 Nah sebetulnya pada saat kita melihat di persamaan keempat 4 min 12 Ini 12nya kan sudah pada posisinya nih Jadi sudah betul Jadi sebetulnya kita hanya tinggal mengubah angka 8 Nah nanti pada saat kita memasukkan angka 8 ini Kalau sudah angka 80 berarti selesai Sekarang kita masukkan Jadi kita substitusikan Substitusi persamaan ke 5 Kedalam persamaan 4 Itu ya Jadi 4 Ini persamaan ke 4 nya Sama dengan 12 Dikurangi Nah ini 8 disini 8 ini kita ganti dengan persamaan ke 5 Nah ini sekarang Saya ganti 80 min 12 Kali 8 Kali 1 Ini ya Kita Jabarkan Ini 12 Min 80 kali 1 Kemudian ini Plus 12 Kali 6 Kali 1 Gitu Nah sebetulnya disini Ada faktor yang sama Yang ini 12 Ini 12 kali 6 Ini artinya Sama dengan 12 kali 1 Jadi Kalau kita Tambah 12 di bagian depan ini Dengan bagian belakang Kita punya 12 Sebanyak 7 Jadi 12 kali 7 Dikurangi 80 Kali 1 Gitu ya E Nah Kalau kita harus ubah ke bentuk MN Plus Oh sorry MA plus NB Berarti ini Kita ubah menjadi 12 kali 7 Ditambah 80 Kali Min 1 Gitu Nah ini adalah bentuk Kombinasi linier Dari 20 dan 12 Eh 80 dan 12 Jadi 4 nya ini adalah FPP nya Jadi sekarang kita Punya A nya 80 Kemudian B nya 12 M nya Min 1 N nya 7 Gitu ya Ya Mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat menerangkannya Oke Ada pertanyaan? Ya Silahkan kalau ada pertanyaan kita bisa cat lewat Cyber learning Oke ini Widi Widi tanya Bu 7 nya dari mana? Gitu ya Oke Maaf kalau saya terlalu cepat Oke 7 nya Saya ulang lagi ya 7 Yang ini Ya Jadi 12 Ini kan kita substitusikan Kita masukkan persamaan 5 ini Kedalam persamaan 4 Kenapa harus kita masukkan ke sini? Karena Kita harus Ini yang harus dipegang ya Kenapa ini yang harus kita Pegang? 4 4 itu adalah FPP dari 80 dan 12 Ini sudah terletak di sebelah kiri Jadi Sudah betul posisinya Tinggal nanti di sebelah kanan itu Harus mengandung angka 12 Sama 80 Gitu Nah Jadi 12 nya sudah betul Sudah ada Tinggal 80 nya yang belum ada Nah 80 ini Kita ambilkan dari persamaan Kelima Dengan cara Mengganti 8 ini Dengan ini 80 Min 12 Kali 6 Jadi pada saat kita substitusikan Persamaan nya menjadi seperti ini 12 Ini tetap kita tulis 8 yang ini Diganti dengan ini 80 Min 12 Kali 6 Kemudian 1 1 itu angka ini Tetap kita tulis dulu Gitu ya Kemudian Yang ini Dijabarkan biasa 12 Kemudian ini 80 Kali 1 Kita tulis 80 Terus Min-min Jadi plus 12 Kali 6 Kali 1 Jadi 12 Kali 6 Nah Ini kan Sebetulnya ada 12 Disini Kalau mau kita kalikan Disini ada 72 Sebetulnya Tapi kita gak perlu mengalikan Kita hanya perlu Ada berapa 12 sih Gitu Kalau ini kan berarti ada 6 12 nya itu ada 6 Kalau yang sebelah sini Gitu ya Yang disini Nah sementara Yang sebelah kiri 1 Jadi 1 Plus 6 Jadi ada 7 Kali 12 Sementara 80 nya Kali 1 Jadi 12 Kali 7 Ditambah Ini saya ubah menjadi Bentuk penyumlahan ya 80 Kali min 1 Jadi ini Ada 12 Dan 80 Sudah muncul Dan itu adalah Bilangan yang dicari FBB nya Dan kombinasi liniernya Jadi kita Dapatkan M nya 7 N nya min 1 Gitu Bisa diterima? Ya Oke Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya Alhamdulillah Kayaknya ini Sudah bisa ya Mungkin kita coba Satu kali lagi Kalau tadi Mungkin agak Apa namanya Langkahnya terlalu sedikit Kita coba FBB 312 Dengan 70 Karena nanti sisanya Materi ini sudah saya Upload di Cyber Learning Bisa di download Nanti di bagian Kombinasi linier Ada latihan 6 soal Yang harus Kalian kerjakan Saya bantu Satu lagi 312 Dengan 70 Kita coba Satu kali lagi ya Oke FBB Dari 312 Dan 70 Kita cari 312 Itu sama dengan 70 Kali 4 Kita peroleh 280 Sisanya 32 Kemudian 70 Di sini Sama dengan 32 Kali 2 Hasilnya 64 Berarti masih Sisa 6 Kemudian Di sini 32 Itu sama dengan 6 Kali 5 30 Masih Sisa 2 Karena belum 0 Kita lanjutkan Ini 6 Sama dengan 2 Kali 3 Pas Jadi sisanya 0 Nah Selesai Kita beri Nomor sekarang Persamaannya Ini kita beri I Ini persamaan Kedua Ketiga Sebetulnya Persamaan yang terakhir Boleh tidak dikasih Nomor ya Toh persamaan terakhir Tidak kita gunakan Ya Gini ya Nah Kita mulai Nah yang perlu dipegang adalah Karena ini sudah 0 Berarti FBB nya yang mana? FBB nya adalah 2 Ya Jadi Kita peroleh Di sini FBB nya 2 Saya tuliskan di sini Oke Berarti yang perlu kita lakukan pertama adalah Mengubah Persamaan ketiga Persamaan ketiga Kita ubah menjadi 2 nya keluar 2 sama dengan 32 Dikurangi 6 Kali 5 Ya Ini yang harus diingat Oh nanti Kita harus pakai ini Gitu Karena 2 adalah FBB dari 312 dan 70 Kemudian Di sebelah kanan Itu harus ada Angka 312 dan 70 Sementara di sini Tidak ada dua-duanya Jadi Kita harus mengubah Persamaan lainnya Di persamaan kedua Sekarang kita ubah dulu Diubah menjadi 6 Itu sama dengan 70 Min 32 Kali 2 Ini kita beri Nama dulu Persamaan ke 5 Yang ini Persamaan ke 6 Nah kita lihat di sini 70 nya sudah ada Sudah masuk 312 nya belum ada Jadi Ini nanti Kita masukkan ke sini Jadi sekarang Satu persatu Kita substitusi dulu Substitusi dulu Persamaan ke 6 Ke Dalam Persamaan 5 Jadi Kita punya 2 Sama dengan 32 Dikurangi 6 nya diganti 70 Min 32 Kali 2 Kali 5 5 nya letakkan belakangnya Di sini Itu dari sini Ini Oke kita jabarkan Sekarang 32 Dikurangi 70 Kali 5 Tidak usah dikalikan Ditulis saja Begini Ditambah 32 Kali 10 Begini saja Kalau kita sederhanakan Lagi Ini menjadi 32 nya ada 1 Sama 10 Jadi 11 32 Kali 11 Dikurangi 70 Kali 5 Nah Ini Kita beri nama Persamaan Ke 7 Ya Jadi Kita sudah punya Persamaan Yang hampir mendekati Jawaban 2 sama dengan 32 Kali 11 Dikurangi 70 Kali 5 70 nya sudah Betul 32 nya yang Belum Betul Gitu ya Ini Jadi sekarang Bagaimana cara Mengubah 32 ini Menjadi Angka yang Mengandung 312 Kita coba Di Persamaan pertama Kita punya 312 Sama dengan 70 Kali 4 Plus 32 Nah 32 nya Kita Keluarkan Jadi Sekarang Kita mengubah Persamaan Ke 1 Jadi Ini Dari Bawah Persamaan Pertama Berarti 32 Sama dengan 312 Dikurangi 70 Kali 4 Gini ya Nah Ini kita beri nama Persamaan Ke 8 Persamaan 8 ini Nanti kita Masukkan Ke sini Ke persamaan 7 Untuk Menggantikan Angka 32 Ini Jadi Sekarang Kita Substitusikan Persamaan 8 Ke Persamaan 7 Kita Masukkan Jadi 2 Sama dengan 32 Ini Sekarang Kita ganti Dengan Ini 312 Min 70 Kali 4 Kali 11 11 11 nya Dari mana 11 nya Ini ya Kemudian Min 70 Kali 5 Kita Uraikan Lagi Ini berarti 312 Kali 11 312 Kali 11 Ini ya 11 Dikurangi 70 Kali 4 Kali 11 44 Dikurangi 70 Kali 5 Nah Kita Sederanakan Lagi 312 Kali 11 Dikurangi 70 nya Ada berapa Sekarang 44 Dengan 5 Jadi Ada 49 Gitu Jadi Bentuk Kombinasi Lineirnya Adalah 2 Itu sama Dengan 312 Kali 11 Ditambah 70 Kali Min 49 Gitu Ya Ya Nanti Di rumah Bisa sambil Dicoba lagi Semua latihan Yang ada Di cyber learning Sisanya Soal Ya Sambil saya Melihat Ada pertanyaan Dari Ramadan Imam 11 Dari mana Kemudian Novi Tanya Bu Di persamaan Ketujuh Kok 70,4 Bukan 70,5 Gitu ya Yuk Kita lihat Persamaan Ketujuh Persamaan Ketujuh Itu ini 2 Sama Dengan 32 Kali 11 Min 70,5 Nah Persamaan 8 Di bawahnya Ini Adalah Bentuk Perubahan Atau Perubahan Dari persamaan 1 Persamaan 1 Di atas Kan Ini ya 312 Sama Dengan 70 Kali 4 Plus 32 32 Kita Keluarkan Hasilnya Kan Jadi Begini 32 Sama Dengan 312 Min 70,4 Jadi 70,4 Itu dari Persamaan Pertama Nah Lalu Kita Mengubah Yang Ini Angka Persamaan Kedelapan Ini Kita Masukkan Ke Persamaan Ketujuh Jadi Menggantikan 32 Jadi 32 Ini Kita Ganti Ini 70,4 Min Kali 11 Min 70,5 Ada disini Jadi Masih tetap ada Terus ini diurekan Biasa 312 Kali 11 Dikurangi 70,4 Kali 11 Yang Dikalikan 11 4 Jadi 70 Dipertahankan 70 Kali 44 Min 70 Kali 5 Nah Kita Punya Dua Suku Yang Mengandung 70 Yang Satunya Dikalikan Min 44 Yang Satunya Dikalikan Min 5 Jadi Kita Punya Min 49 Nah Ini Sudah Selesai Karena Di dalam Kombinasi Lineernya Sudah Mengandung Angka 312 Dengan 70 Jadi Jawabannya 11 Untuk M N Min 49 Oke Saya Lihat lagi Kayak ada Pertanyaan Hasil Akhirnya 70,49 Dari mana Bu Ini ya Dari Sini Dari Hasil Ini Min 70 Kali 44 Kemudian Dikurangi Sekali Lagi Min 70 Kali 5 Artinya Kita Punya 70 Itu Sebanyak Negatif 44 Sekali Lagi Negatif 5 Jadi Ada Min 49 Ini Dari Hasil Penyimpanan Ini Sama Ini Jadi Kita Kelompokkan Dengan Distribusi Gitu Masih Belum Jelas Di Cyber Dibilangan Bulat Ya Cara Memilih Persamaan Yang Disubstitusi Oke Munif Menanyakan Bagaimana Cara Memilih Persamaan Yang Disubstitusi Apakah Harus Sembarang Jadi Saya Ulangi Sekali Lagi Pada Prinsipnya Begini Ada Yang Harus Kita Apa Namanya Kita Pakai Sebagai Patuan Jadi Yang Ini Misalnya Hasil FPB Itu Berapa Hasil FPB Adalah 2 Jadi 312 Dengan 70 Kita Cari FPB Tadi Kan Sama Dengan 2 Ini Ketika Ini Sudah 0 Maka FPB Adalah Di 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 Terakhir Bukan Jadi 2 Nah FPB Ini Berarti Kita Tuliskan Begini 2 Itu Sama Dengan Bentuk Kombinasi Linear Dari FPB Tadi 312 Dengan 70 Ini Yang Harus Kita Pegang Bentuk Ini Pertama Nah Artinya Di sebelah Kiri Adalah FPB Dari 2 Bilangan Tadi FPB Dari 312 Dan 70 Lalu Di Ruas Kanan Itu Harus Mengandung Angka 312 Dengan 70 Gitu Nah Kalau Belum Seperti Itu Artinya Kita Perlu Mengganti Angka Angka Yang Belum Mengandung Angka Yang Dicari FPB Seperti Ini Langkah Pertama Kalau Tadi Munif Menanyakan Persamaan Mana Yang Harus Kita Ubah Bentuknya Langkah Pertama Adalah Persamaan Nomor Dua Dari Terakhir Jadi Kalau Disini Ada Empat Persamaan Ada Empat Langkah Pada Saat Kita Menggunakan Algoritma Euclidian Berarti Yang Diubah Pertama Adalah Persamaan Nomor Dua Dari Bawah Persamaan Ketiga Ini Persamaan Ketiganya Kita Ubah Menjadi Bentuk Sisanya Itu Yang Di depan Jadi Yang Semula 32 Itu Adalah Hasil Perkalian 6 Dengan 5 Plus 2 Diubah Menjadi 2 Sama Ada Angka 312 Sama 70 Berarti Ini Harus Diganti Nah Menggantinya Persamaan Di atasnya Lagi Berarti Persamaan Kedua Berlaku Kita Ubah Nah Disini Saya Ubah Persamaan Kedua Menjadi 6 Sama Dengan 70 Min 32 Kali 2 Kita Lihat Lalu Ini Menjadi Apakan Ini Nanti Menggantikan Angka 6 Yang Ada Di persamaan Di atasnya Jadi 6 Ini Nanti Akan Diganti Ini Nah Itu Sudah Kita Hitung Disini Persamaan Ke 6 Masuk Ke Persamaan 5 32 Min Ini 6 Diganti 70 Sampai Belakang Disini Kemudian Kali 5 Gitu Ya 32 Min 70 Kali 5 Kemudian Ini Plus 32 Kali 10 Gitu Terus Nah Sambil Dilihat Ini 70 Sudah Ada 312 Belum Ada Berarti Ini Harus Kita Ganti Ini Dapat Dari Mana Dapat Dari Persamaan Di Atasnya Lagi Ini 32 Ada Disini Berarti Ini Kita Perlu Ubah Makanya Kita Masih Perlu Mengubah Persamaan Pertama Kita Ubah Menjadi Seperti Ini Yang Nantinya Ini Akan Dimasukkan Ke Sini Sampai Di bagian Kanan Di bagian Kanan Persamaan Itu Mengandung Angka 312 Dengan 70 Jadi Kalau Ditanyakan Bentuk Persamaan Atau Kombinasi Linear Dari Dua Buah Bilangan Yang Dicari FPB M Nya Adalah Ini Koefisien Dari Salah Satu Angka Yang Dicari FPB N Yang Satunya Lagi Nanti Silahkan Dicoba Mungkin Apa Namanya Apa Namanya Harus Sering Berlatih Memang Untuk Untuk Bisa Melancarkan Mencari Kombinasi Linear Jadi Nanti Di Cyber Learning Materi Ini Ada Di Pertemuan Ke Saya Sudah Upload Di Minggu Lalu Ada Disini Masih Satu Materi Dengan Bilangan Bulat Jadi Ada Di Dalam Materi Bilangan Bulat Kemudian Nanti Di Latihan Yang Ada Soal Seperti Ini Boleh Minta Tolong Sebentar Disyutkan Power Point Ada Ada Soal 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 Pertama Sudah Kita Coba Kemudian Soal Nomor 2 Sampai 6 Kalau Tidak Salah Minggu lalu Sudah Kita Cari FPP Tugas Tugas Kalian Untuk Minggu Depan Adalah Mencari Kombinasi Linear Dari Soal Nomor 2 Sampai 6 Seperti Biasa Jawaban Di Upload Di Cyberlearning Nanti Saya Buatkan Linknya E Jadi Nanti Di Minggu Berikutnya Saya Buat Gandingnya Untuk Matematika Diskret Kelompok B Baik Oke Jadi Kalau Karena Ini Baru Kita Uji Coba Pertama Kali Menggunakan DMB Barangkali Kalau Ada Apa Namanya Kesulitan Untuk Menangkap Atau Apa Namanya Melakukan Tanya Jawab Ini Bisa Kita Gunakan Sebagai Evaluasi Untuk Pertemuan Berikutnya Kalau Ada Yang Kurang Jelas Bisa Ditanyakan Lewat Cyberlearning Bisa Atau Di Kelas Juga Bisa Ya Baik Jadi Pertemuan Ini Untuk Kombinasi Linear Tugasnya Boleh Ditulis Tangan Boleh Diketik Kalau Ditulis Tangan Tangan Berarti Discan Karena Seperti Biasa Jawaban Di Upload Kalau Ditulis Tangan Saya Pikir Lebih Enak Diketik Ya Karena Tidak Terlalu Banyak Simbol Yang Sulit Jadi Ini Hanya Angka Angka Biasa Saja Jadi Mungkin Kalau Saran Saya Lebih Baik Ditulis Tangan Diketik Saja Oke Ya Saya Pikir Materi Untuk Hari Ini Saya Kita Bisa Akhiri Dulu Jadi FPB Kita Tahu Bisa Dicari Dengan Sebetulnya Dengan Beberapa Cara Selain Yang Sudah Kita Pelajari Waktu SD SMP SMA Dan Hari Ini Kita Belajar Tentang Euclidian Dan Ternyata Bahwa FPB Dari Dua Buah Bilangan Itu Bisa Disajikan Dalam Bentuk Persamaan Dan Angka Ini Unik Tidak Tidak Bisa Sembarang Angka Walaupun Kalau Kita Mau Coba Coba Bisa Juga Tapi Butuh Waktu Karena Lebih Lebih Cepat Dengan Menggunakan Caranya Dan Yang Paling Penting Adalah Sebetulnya Matematika Itu Tidak Sulit Kalau Kita Banyak Berlatih Terima Kasih Hari Ini Kita Sudah Bisa Menyelesaikan Materi Tentang Kombinasi Linear Dari Dua Buah Bilangan Yang Dicari FB Sampai Jumpa Minggu Depan Selamat Sore Wassalamualaikum Warahmatullahi Tidak